Hai sahabat Linuxer, hari ini saya akan membahas tentang microSD bermerek Vigen. Vigen ini adalah merek lokal Indonesia. Yang saya bahas hari ini adalah yang seri premiumnya, yaitu Hyper Series. Nah kita lihat sekilas dia punya speknya. Di sini adalah microSD kelas 10, UHS-3. Berdasarkan rating mereka, bacanya adalah up to 100 MB per second. Sedangkan tulisnya itu adalah up to 90 MB per second. Ya produk ini resmi, ya ada hologram Vigennya di sini. Kita lihat di belakangnya. Nah di sini dibahas untuk yang speed tadi itu adalah untuk yang 32 GB ke atas. Ya di sini produk ini dibuat di Korea, dirakit di Taiwan, dan dikemas di Indonesia. Nah nanti kita akan menguji ini, kita adu dengan produk favorit saya itu, yaitu Santis Extreme. Ini juga kelasnya premiumnya ya. Ini saya suka sekali dengan produk ini. Apakah bisa mengimbangi produk Santis Extreme ini? Ayo kita uji. Secara fisiknya, microSD Vigen Hyper ini banyak hologramnya ya. Di sini ada tulisan Hypernya, 32 GB. Di belakangnya juga dia ada hologramnya juga. Seperti ini. Nah untuk menguji-nya kita pakai card reader yang USB 3 juga. Seperti pengujian kemarin. Nah langsung kita pasang. Nah nanti kita akan adu dengan yang Santis Extreme. Untuk melihat performanya bagaimana. Untuk pengujian microSD Vigen Hyper ini kita menggunakan port USB 3 ya. Kita menggunakan disk utility pada Ubuntu Linux ya. Nah ini kapasitasnya 32 GB. Oke untuk pengujian pertama, kita masukkan sampelnya 50 dengan size sebesar 10 MB ya. Jangan lupa ikut tentang dia punya write benchmarknya. Kita mulai. Masukkan password. Oke. Nah hasilnya itu dia readnya sekitar 90 ya. 92, 91. Sedangkan writenya itu di sekitar 11. Ya rata-rata. Ya masih di sekitar segitu. Jadi ini untuk file kecil. Yang size-nya kecil tapi banyak gitu. Jadi kalau Vigen ini dimasukin file seperti ini. Dia write-nya itu ya memang itu kelas 10 ya. Nah ini yang terjadi. Lihat dia nggak gitu stabil. Nah dia naik turun-naik turun grafiknya. Nah disini tuh. Nah dia kadang-kadang ada di titik atas itu memang sampai hampir 80 ya. Nah tapi secara rata-rata itu dia di bacanya itu 91. Rate-nya 15 ya MB per second. Uji yang kedua itu kita menggunakan file yang lebih besar. Sample size-nya itu 300 MB. Tapi jumlahnya sedikit. Kita pasang 10 sample saja. Ya ayo kita mulai. Start benchmarknya. Nah bacanya hampir sama-sama yang tadi ya. Sekitar 90 MB per second. Kita lihat write-nya seperti apa. Nah write-nya itu. Untuk file yang lebih besar Vigen ini sedikit lebih baik ya. Situ sudah 24. Nah dia punya grafik naik terus itu. Di 46 sekarang. Nah dia naik terus. Di 54 sekarang. Nah dia sedikit turun lagi. Rata-ratanya ya. Sebenarnya tadi itu angkanya itu di 70. Ya di garisnya 70. Tapi rata-ratanya 54. Karena dia study start-nya rendah. Nah dia turun lagi. Di sekitar 45. Nah naik kembali. Di sekitar 75. Dan bertahan di sekitar 75-an ya. Nah turun lagi. Jadi hasilnya. Cara rata-rata itu adalah 92 MB per second. Untuk bacanya. Dan menulisnya itu 56 MB per second ya. Tapi kalau kita lihat di grafisnya itu. Ya kadang dia di angka 70. Kadang-kadang mau di 75 gitu. Jadi ini yang dibilang up to itu seperti itu. Jadi dia masih naik turun-naik turun ya. Jadi untuk yang file lebih besar. VGAN ini lebih baik dibanding jumlah file yang kecil. Tapi banyak itu VGAN lebih baik di sini. Yang banding kita akan menggunakan Sundisk Extreme yang 32 GB juga ya. Nah dengan benchmark yang sama. Kita masukkan sampelnya 50. Dengan sampel size-nya sebesar 10 MB ya. Kita uji. Masukkan password lagi. Nah lihat begitu cepatnya itu Sundisk Extreme itu. Ya. Lihat grafiknya itu sangat stabil. Dia bacanya di sekitar 94 ya. Nah yang paling bagusnya itu dia Sundisk itu di write-nya. Begitu cepat sudah selesai itu. Dia write-nya itu 67 MB per second. Dibandingkan yang tadi VGAN itu sekitar 10 sampai 15 saja untuk yang file yang kecil. Oke dengan parameter yang sama. Kita akan mengujikan Sundisk Extreme ini. Dengan sampel 10. Dengan file yang lebih besar yaitu 300 MB. Gimana hasilnya? Ya. Tetap bagus ya. Dia punya read-nya itu di sekitar 95. Write-nya itu di 70. Ya ini masuk sampel kedua. Write-nya juga masih 70. Dia garisnya itu lurus stabil gitu. Nah ini kenapa saya sangat menyukai Sundisk Extreme yang gold ini. Ya tapi ini bukan yang palsu ya guys. Kalau yang palsu kayak kemarin ultra parah memang. Nah kalau yang aslinya Extreme ini benar-benar bagus. Masih ada yang lebih mahalnya lagi yang pro-nya lagi. Tapi itu terlalu mahal saya. Saya beli yang Extreme Gold saja cukup yang V30. Ya di sini sudah bisa lihat hasil tesnya. Garisnya lurus stabil dia. Nggak naik turun-naik turun. Ini microSD-nya itu sangat bagus. Saya sangat suka dengan microSD ini. Nah kita lihat sudah mau selesai. Lihat itu hasilnya. Ya garisnya lurus. Dia punya rata-rata bacanya 95 MB per second. Dan untuk tulisnya itu sekitar 70 MB per second. Ya sama-sama UHS-3. Oke sebagai perbandingan dari hasil tes benchmark kedua microSD. Kita bisa lihat. Untuk yang datanya besar. Tapi sampelnya sedikit. Yang 300 MB. Kelihatan itu sun disk itu lebih stabil. Untuk bacanya. Sun disk itu rata-rata di 95 MB per second. Tigen Hyper juga stabil untuk bacanya. Dia ada sekitar 92 MB per second. Nah cuman yang membedakan itu adalah kecepatan tulisnya. Nah kecepatan tulisnya sun disk extreme ini bagus ya. Dia itu sekitar 70 MB per second. Dia rata tuh garisnya. Nah untuk yang pigen ini dia fluktuatif. Dari 30 dia bisa naik sampai 70. Nanti mau mendekati 80 naik turun naik turun. Jadi dia nggak stabil. Tapi dia dengan rata-rata kecepatan tulisnya itu sekitar 56 MB per second. Nah untuk perbandingan kedua. Yaitu ketika filenya banyak. Tapi ukurannya kecil. 10 MB ya. Nah di sini bisa kita lihat ini yang membedakan banget. Antara sun disk extreme dengan pigen Hyper. Nah sun disk extreme ini untuk kecepatan bacanya cukup stabil. Jadi dia di 94 MB per second. Pigen juga bagus ya. Di 91 MB per second untuk bacanya. Kedua-duanya itu bagus. Tetapi yang sangat membedakan itu adalah kecepatan tulisnya. Nah sun disk extreme itu sangat stabil. Dia di sekitar 67 MB per second. Sedangkan untuk pigen ini. Nah ini yang dia menjadi titik kelemahannya. Nah dia kecepatan tulisnya itu rendah ya. Yaitu di 15 MB per second. Dan dia kadang-kadang kultuatif ya. Naik sampai hampir 80. Nah dia turun lagi. Nah ini yang mungkin yang dimaksud dengan up to-nya itu di sini. Nah tapi bagaimana kesimpulannya. Nah pigen ini adalah kelas 10 ya. UHS 3. Nah ini juga sambil sini UHS 3. Nah UHS 3 itu standarnya seperti apa? UHS 3 itu standarnya seperti ini. Ya kelas 3 untuk UHS 3 itu. Dia minimum sequential rate itu untuk tulisnya itu 30 MB per second. Jadi pigen ini dia sesuai ya. Dia masih untuk kalau untuk file yang besar itu dia masih di atas 30. Nah cuman kalau dibandingkan sun disk extreme ya kalian bisa buat kesimpulannya sendiri. Sekian review dari saya. Terima kasih.